Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai semuanya ketemu lagi ya dengan channel youtube banding hari ini aku mau share ke kalian tips cara membersihkan ikan patin sebelum dimasak supaya nanti pas dimasak itu hasil enak ya teman-teman tidak bau amis, tidak bau lumpur ataupun bau tanah nah kebetulan disini aku punya satu ekor ikan patin ya teman-teman, Alhamdulillah ini rejeki banget, aku dikasih aku dibagi sama tetangga aku yang bapaknya pulang mancing jadi ini masih fresh ya teman-teman jadi langsung aja ikutin prosesnya semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian juga suka ya teman-teman nah teman-teman kalau menurutku untuk tips yang pertama itu pastikan ikan yang kalian beli atau kalian mau masak itu adalah ikan patin yang masih segar ya teman-teman, kemudian untuk membersihkannya sebelum kita potong teman-teman alangkah baginya kita kerik dulu seperti ini ya meskipun ikan patin ini kulitnya halus ya teman-teman tapi ini bisa dilihat ini ada lendir hitam ini salah satu yang bikin ikan patinnya itu nanti jika dimasak menjadi bau ya jadi kita kerik-kerik aja seperti ini sampai lendir hitamnya habis kalau bisa sampai ke kepalanya juga ya teman-teman kita kerik nah bisa dilihat ini airnya hitam sekali lendirnya ya oke teman-teman ini setelah itu kita cuci bersih nah teman-teman nih bisa dilihat ya ini masih berlendir teman-teman nih tuh masih mulur ya lendirnya nah ini kita harus cuci bener-bener sampai bersih nah jika sudah dicuci bersih selanjutnya kita potong-potong ikan patinya sesuai ya dengan ukuran yang kita mau nah ini kita potong-potong teman-teman pertama-teman aku buang dulu ini ekornya ya setelah itu aku potong sesuai dengan selera aku nah kira-kira seperti ini aja nah untuk kepalanya ini aku belah ya teman-teman kemudian untuk dalamannya ini aku juga mau buang karena salah satu yang bikin bau juga ada diingsannya jadi ini kita buang aja dalamnya semuanya kita bersihkan nah kemudian untuk bagian badannya juga ini aku bersihkan ya teman-teman aku buangin semua lemak-lemaknya dan ini aku gak tau ini apa sih ini telur atau apa tapi aku liatnya gigu gitu ya teman-teman geli ya jadi ini aku buangin aja semuanya pokoknya sampai isi perutnya ini bersih nah bagi teman-teman yang tau ini apa ini telur kah telur ikan patinya atau apa coba komen ya teman-teman kasih tau aku supaya aku nanti untuk kedepannya bisa lebih tau lagi nah ini kita belah dulu tadi aku cuma belah sedikit buang isi kepalanya ini aku mau lanjut belah semuanya kemudian aku mau buang insannya juga pokoknya ini kita bersihkan sampai ke dalam-dalamannya ya teman-teman nah seperti ini ini sudah kita buang semuanya ya teman-teman selanjutnya kita cuci bersih jadi setelah dipotong-potong kita cuci bersih dulu semuanya sampai kotoran dan juga darah-darahnya ini bersih ya teman-teman nah sambil ini kita bersihkan aku mau kasih tau ke kalian kalau ikan patin ini ada urat di tengah dagingnya seperti ini teman-teman dan ini harus kita buang ya kita tarik ini tariknya perlahan aja gampang banget kok kemudian kita buang jadi untuk semua bagiannya ini kita tarik kita buang urat putihnya yang di tengah tadi ya teman-teman nah untuk ikan lain sih aku belum pernah lihat ya bagi kalian yang pernah lihat juga coba kalian kasih tau ke aku lagi ikan apa yang harus kita buang seluruh putihnya seperti ini nah oke teman-teman ini kita lanjut lagi ya kita ulangi langkah yang sama sampai semua bagian ikannya ini tercuci bersih ya nah seperti ini teman-teman ini ikannya sudah bersih ini aku mau bilas lagi ya kita bilas dengan air mengalir kembali kita pastikan ikannya ini benar-benar bersih dan tidak ada sisa-sisa landirnya ya teman-teman nah ini airnya masih ada sedikit warna kotornya ya teman-teman ini kita ulangi lagi kita bilas sekali lagi dengan air nah cukup di kupiak-kupiak aja seperti ini teman-teman langsung kita angkat nah kemudian ini bisa dilihat ya ini masih berlendir teman-teman nih ledirnya kita buang-buangin kita tarikin aja seperti ini ini bisa dilihat lendirnya teman-teman walaupun sudah bersih tapi dia masih mengeluarkan lendir ya nah supaya lendirnya ini hilang disini aku mau tambahkan dengan garam teman-teman ini secukupnya saja kemudian kita gosok-gosok seperti ini menggunakan garamnya jadi untuk menghilangkan lendir dan juga baunya ya teman-teman seperti ini nah ini semuanya sudah terkena garamnya ya teman-teman sudah kita gosok-gosok semuanya nah selanjutnya setelah ini kita mau tambahkan dengan jaruk nipis untuk jaruk nipisnya disini aku paku satu butir aja ya teman-teman ini kita potong-potong kemudian langsung aja kita balurkan kita kucurkan di atas ikannya seperti ini nah ini juga salah satu untuk mengurangi bau lumpur dan juga bau amis pada ikannya ya nah ini sudah masuk semua selanjutnya kita aduk-aduk sambil kita remat-rempat seperti ini teman-teman sampai semua bagian ikannya ini terkena dengan jeruk nipisnya ya oke nah jika sudah terkena semua dengan jeruk nipisnya disini aku mau tambahkan dengan air ini airnya gak usah banyak-banyak ya teman-teman secukupnya saja kira-kira sampai si ikannya ini terendam saja teman-teman nah segini sudah cukup kita ratakan kemudian ini kita diamkan ya teman-teman kurang lebih 10-15 menit nah oke teman-teman ini setelah kita diamkan warna airnya juga jadi keruh ya kemudian untuk lemak-lemaknya ini yang sisa-sisanya juga sudah pada hilang sudah pada bersih semua selanjutnya kita bilas kita bilas menggunakan air mengalir ya teman-teman sambil kita pastikan lagi lemirnya sudah tidak ada setelah itu kita bilas sekali lagi menggunakan air bersih nah ini benar-benar sudah bersih banget air bilasannya ini tandanya ikannya sudah bersih sudah siap untuk kita olah menjadi masakan yang enak ya teman-teman nah teman-teman gampang sekali kan cara membersihkan ikan patinnya selamat mencoba di rumah ya semoga tips ini bermanfaat terima kasih sudah menonton sampai selesai jangan lupa subscribe yang belum subscribe jangan lupa like dan share juga sampai ketemu di video aku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati